selamat menikmati setelah itu jadi teman-teman tahu bagaimana selain soal jurnalistik kita juga berputar di saya dibuat oleh untuk memahamkan soal peta pemikiran Islam Indonesia peta pemikiran Islam Indonesia itu sebenarnya di Indonesia Islam kan sudah ada sejak maksudnya kerajaan Pasai Samunda Pasai di daerah Aceh ya jadi terserah teman-teman mau percaya yang percaya yang apa sejarah yang lewat Mekah, lewat India, lewat China, lewat Turki, lewat manapun pada intinya mereka sedang menyebar nilai-nilai Islam soal nanti yang masuk itu tunai atau siah itu bisa dipelajari tentu pasca itu jauh sebelum itu banyak juga agama-agama sebelum Islam jadi Islam termasuk termasuk baru karena sebelumnya ada Hindu, Buddha ada agama indijenius atau agama lokal pasca Islam kemudian ada programnya kolonialisme teriji salah satunya adalah gospel gospel menyebarkan katolik katolik ya karena Belanda waktu itu di bawah Fatikan jadi izin menyerang Indonesia adalah harus ada izin dari Aus Fatikan waktu itu jadi ada harus menyebarkan katolik tapi gagal katolik gak seberapa di Indonesia kemudian masuk di ke akhir menariknya di era akhir penjajaan Indonesia yang muncul alihkan-alihkan organisasi-organisasi keagamaan yang paling kuat kebetulan di awal abad 20 itu S.I. ya kalau teman-teman ingat ada syarikat Islam dulu ada namanya Haji Cogro Aminoto bukunya soal Islam dan Sosialisme jadi Cogro Aminoto dulu salah satu sering disebut raja tanpa mahkota jadi karena kebetulan saja murid-muridnya lebih famous daripada Cogro Aminoto ada Jarno ada Togro Mirio tiga-tiganya jadi ketika pentolan Soekarno pentolan nasional musuh kalau pentolan komunis Kartos Wirio jadi pentolan DITI dia dianggap kada kan bapak kota karena dia kadung lebih terkenal dia tidak tidak famous dari murid-muridnya kalau teman-teman suatu saat memiliki murid banyak kemudian guru sampai menjadi guru tidak terkenal sampai sedang menjadi Cogro Aminoto selanjutnya setelah itu ada Muhammadiyah kemudian NU ya Muhammadiyah dengan ide-ide pembaharuhannya NU dengan ide-ide yang tradisionalis kala itu jadi tiga ini menjadi MD dan NU tracknya lebih lurus ketimbang SI SI dulu ada perdebatan di SI Merah dan SI SDI Serikat Dagang Islam jadi ada perdebatan dulu ada yang dalam sejarah kalau teman-teman bisa baca Akashi Siraisi zaman bergerak di abad 20 jadi bagaimana pertarungan antara SI Merah dan SDI SI Merah itu SI yang ada baru-baru kirinya kiri itu ya komunisnya jadi ada karena dulu dipengaruhi oleh musuh nah di SDI ada pengaruhnya Haji Saman Hudid pedagang batik di Solo jadi ini kalau SI Merah kalau yang paling teman-teman bisa cari lacak sejarahnya ya ada Haji Misbah di Solo yang dulu kalau Jumatan khutbahnya bukan soal akhirat tapi soal bagaimana kita harus menyerah Belanda kita harus merebut pasar dan lain-lain jadi ceramannya cenderung ke hal-hal yang lebih real di kehidupan jadi kalau besok panen Haji Misbah menyerukan misalnya hari ini Jumat kita besoknya akan panen kita si Haji Misbah itu ceramah kalau besok jangan dijual ketengkulak sembarangan kita kumpulkan dulu berasnya jangan dijual lebih real ke kehidupan yang dekat sekali soal pertanian bukan tidak tidak melulu soal pasca kematian SDI lebih dekat dengan Islam ada beberapa di sejarah itu ya ini bisa tahu bagaimana nanti teman-teman menganalisis komunisme dan Islam itu bertentangan bertentangan itu dalam artian ada beberapa prinsip di SDI itu oke sebenarnya kalau belajar soal Islam dan kiri ada satu orang yang mencoba merangkul namanya Tan Malaka teman-teman bisa baca bukunya mulai dari Keporek terus Aksi Masa dan seterusnya di salah satu gagasannya dia menggagaskan dulu pas apa musawaroh besar di Rusia soal komunis dia mengadukan pan-Islamisme jadi komunis kalau gagasan kiri bukan komunis saja gagasan kiri kalau pengen dianggap di Indonesia itu bersatu dengan orang-orang Islam gagasan kiri maksudnya mereka yang membela petani dari tengkulat membebaskan para pedagang dari jerat rente dari bank plecit kalau teman-teman tahu bank plecit itu bank yang di pasar-pasar itu loh bank ada yang tahu bank apa ya yang tulisannya itu bisa terbuka itu sudah ada sejak zaman dahulu jadi bergerak ke zaman kemerdekaan ini yang menarik ini tentu tidak bisa lepas dari pengaruh masa lalu tapi saya akan membatasi melihat keislaman itu pasca kemerdekaan yang pertama adalah ada namanya Islam indijius indijius teman-teman bisa baca kok setelah ini di bukunya makhluk Islam Jawa Islam Jawa kebatin keyakinan Islam indijius kalau teman-teman baca di bukunya soal agama Jawa jadi Islam indijius ini Islam lokal ini yang menarik bagi kita hal yang sangat berdamping di kesaharan yang baik bagi orang luar ini adalah Islam yang menarik Islam yang tidak ditemukan di belahan dunia manapun Islam lokal tidak sama dengan dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Islam lokal kalau di bukunya Akhordat lebih dekat ke Islam Abangan kalau di bukunya Telefon Islam Abangan seperti kita ketahui sehari-hari berlakunya ke masjid dan lain-lain tapi mereka masih menggunakan dupa dalam rilaku sehari-harinya mungkin sekarang sangat sulit ditemukan ya beberapa orang Islam masih menggunakan dupa atau menebar menebar sesaji di pertigaan mungkin itu agak sulit ditemukan tapi itu yang diajukan oleh Mark Woodward soal pertama soal Islam indigenis lokal sekali yang kedua adalah tululama ada pada kelompok Islam ini bisa diperdebatkan istilah yang selalu melekat pada nahdiyin soal Islam tradisionalis tapi yang diinginkan oleh Mark Woodward adalah bagaimana tradisionalis adalah sangat menjaga kearifan lokalnya dengan lewat medium santren ini khas banget nih BNU hampir semua Indonesianis itu peneliti orang luar yang menghabiskan hidupnya untuk meneliti sebuah negara eh meneliti di Indonesia namanya Indonesia kemarin baru ninggal itu namanya M.C.R.I.K.L.F. bukunya mengislamkan Indonesia mengislamkan Indonesia dia Indonesianis asal Australia masih banyak ada Mark Woodward termasuk Greg Barton ada Peter Carey yang nulis sejarah di Wonogoro ada Ben Anderson sangat banyak sekali ternyata di luar sana itu banyak mereka yang mengabdikan hidupnya untuk nulis soal Indonesia lah pertanyaannya sarjana di Indonesia sudahkah menuliskan mengenai Indonesia janjian kita secara kualitas dan kuantitas kalah dengan sarjana baratin lah orang hampir banyak Indonesia mengelombokan NU Islam tradisionalis dengan Nusantren Maksudnya adalah bagi Mark Woodward tradisional mereka sangat menjaga Islam area lokal dan kejahatan dimasukkan ke tradisi mereka jadi hampir semua orang yang nulis soalnya mereka fokus lokalitas Islam dan kesatiannya karena itu menjadi satu hal yang belum ditemukan di belakang dunia kebalik pas membandingkan antara Islam Indonesia dengan Maroko itu pun agak kesulitan mencari kealifan lokal Maroko yang di konteksualikasikan dengan ajaran Islam bersantren dan bisa berdampingan dengan Islam indigenous yang kedua Islam modernis ini juga masih bisa debatable dia amat sangat dekat dengan Muhammadiyah modernis modernis dalam artian yang dimaksud adalah mereka yang apa ya dulunya itu sanatnya lewat Muhammad Abduh dulu kan pendiri Muhammadiyah sangat mengagumkan bagaimana resolusinya Muhammad Abduh soal kita jangan sampai sampai ketinggalan dengan orang barat jadi Muhammad Abduh dulu kepada murid-muridnya agar selalu menghidupkan ajaran Islam dan tidak ketinggalan dengan persoalannya dulu Abduh adalah bagaimana selalu mengeluhkan soal literat literat dan illiterat illiterat jadi bagaimana literat yang diinginkan oleh Abduh adalah tradisi intelektualitas di Islam itu seharusnya ditopang dengan literasi sejarah yang mapan kita punya segudang sejarah tapi kita lupa tidak diliterasikan kita kan peradabannya adalah peradaban lisan dulu cerita story apa story by story jadi story agak sulit jadi history malah bukan history tapi kalau peradaban write menulis menulis ke menulis itu bisa jadi history bukan history kalau history kan history apa ya jadi ya history ya gitu kayak kita hanya mengimajinasikan gitu Ottoman besar tanya dalam imajinasi tidak dalam bukti-bukti yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan di publik dan semua orang jadi seharusnya kita punya arah kesana kalau ingin memperbaiki peradaban itu bukan dengan menghujat peradaban sekali kita menghujat peradaban kita sedang menempel menempel kerusakan barat kayak kapitalisme kalau kalian mengerti kapitalisme kapitalisme akan dengan kendirinya begitu pun kita menghujat barat itu berarti menyembuhkan penyakit yang ada di barat caranya bukan menempel tapi menandingi dengan literasinya aku kurang sepatut kalau setiap waktu menghujat barat karena kemajuannya bukan kita yang harus bersiap untuk menandingi peradabannya menandingi peradaban bukan dengan cara hujat tentunya itu menandingi peradaban dengan menumbukkan literasi yang kuat barat dulu ya belajarnya di 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 timur tengah yang ketiga adalah soal gerakan islamisme lah ini bisa teman-teman baca di bukunya FDR Hadis Populisme di Indonesia bukunya agak mahal kalau beli di di itu apa di itu jadi FDR Hadis menulis menulis hal gerakan selamis ini adalah gerakan yang mereka apa ya reaksioner cenderungnya reaksioner dan dia lebih fokus pada dua sih semua semua ini kecuali abangan ya abangan fokus tapi semuanya mungkin mereka punya fokus di tarbiah dan saya ingin menekankan di gerakan islamis ini fokus tarbiahnya adalah mereka punya frame bahwa tarbiah itu hanya semata untuk meningkatkan kepentingan siasinya jadi inilah yang agak agak sulit dalam dunia apa dalam gerakan islamis jadi pengetahuannya itu dipopang untuk meraih kekuasaan kalau kalau aku mengutip Ong Hockham itu dia dinulis di buku peranakan China Jawa dia menuliskan kegilaan orang China terhadap uang se-level dengan kegilaan orang-orang Jawa terhadap kekuasaan jadi levelnya sama kalau kalian menghujat orang China gila soal uang itu levelnya sama dengan orang Jawa gila terhadap kekuasaan kurang lebih begitu levelnya sama cuma beda tempat di islamis itu tarbiah seharusnya untuk mencerdaskan untuk membuka wawasan bukan untuk menopang seluruhnya kegiatan politik tapi di gerakan islamis kalau di dalam bukunya FDR Adis tarbiah adalah hanya sub dari siasa dia digunakan untuk memperkuat politiknya padahal kalau teman-teman ingin belajar pengetahuan dan politik kalau dalam tradisi postmodern pengetahuan itu kekuatannya sangat luar biasa dia bisa bisa apa ya bisa mengendalikan sesuatu misalnya apa ya yang misalnya sekolah harus berangkat jam 7 sampai sampai jam 2 dan itu terus diulang terus carikan formulanya dicarikan penelitiannya bahwa sekolah berangkat jam 7 sampai jam 2 itu adalah sekolah yang paling sehat ini pengetahuan yang kemudian menjadi power teman-teman bisa cari contoh lain dekat ketika kita berangkat sekolah jam 7 sampai dikerakan islamis ini contohnya kalau pengen baca sejarah soal ikhwanul muslimin itu bagaimana tarbiah itu hanya sebagai sub digunakan oleh Hasan al-Bana itu dulu dia sebagai sub untuk mendukung kemudian di Indonesia ditafsirkan kalau teman-teman tahu adalah salah satunya adalah PKS PKS menggunakan tafsir siasa ya dia juga bergerak di tarbiah juga tarbiahnya di rohis-rohis sekolah menengah ke atas biasanya kalau teman-teman yang dulu SMA ada rohis itu bagian dari gerak di islamis aku dulu ketuanya jadi aku tahu lah bagaimana mereka menggunakan ya anak-anak muda tahu pilih ABC dan lain yang penting dulu materinya adalah kajian pertamanya ya pacaran dalam islami pacaran dalam islami itu gimana padahal kalau teman-teman yang di pesantren belajar soal islam ya mahuwal islam kalau di rohis pacaran islami itu apa itu kan satu hal yang frame-nya sudah beda itu apa ya ya jeni lebih jeni sih pembahasannya tapi itu menurutku kekeliruan dalam tarbiah kekeliruan yang ternyata ujungnya beda kalau yang mahuwal islam ujungnya untuk mencerdaskan kalau yang pacaran dan islami ujungnya untuk siasah itu kan sudah jalur jalur trek awalnya saja sudah sudah beda apalagi jelas tujuannya yang terakhir adalah neo-modernis neo-modernis neo-tradisionalis dan lain itu hanyalah nama yang terpenting adalah dalam pemikiran islam adalah karyanya pertarungan dalam pemikiran itu bukan soal kalau sekarang masih bisa ceramah-ceramahnya tapi kalau dulu kan agak sulit kita menemukan youtube jadi kalau dulu frame pemikiran itu adalah karyanya kalau sekarang bisa menggunakan youtube dan lain-lain intinya dia punya fresh lah karena sekarang orang ceramah misalnya juga bisa dituliskan kalau teman-teman memperhatikan di alif sering sekali menuliskan bagaimana soal pemikiran-pemikirannya Gusbah jadi meskipun Gusbah terus-menerus naji ada beberapa orang yang menuliskan buah pemikirannya sekarang bisa dibantu itu kalau dulu agak sulit gitu jadi selain dia harus ceramah dia juga harus nulis kalau sekarang orang bisa ceramah nanti kan fansnya bisa nulis orang yang sering berdiskusi jadi bisa tahu jalan jalan pikirnya nah neomodernis itu muncul kalau di Indonesia pasca 98 nah rata-rata alumni kalau di Muhammadiyah ada trio alumni Chicago pertama Nurholis Majid Cak Nur idenya adalah soal sekuler sekuler idenya Cak Nur yang kedua adalah Amin Rais masih hidup orangnya salah satu dalam penggulingan Gusdur idenya adalah soal teologis tauhid sosial bukunya ada yang terakhir adalah Ahmad Safi'i Ma'arif idenya adalah soal humanisasi humanis jadi di Muhammadiyah ini punya trio Chicago jadi wajar kalau di Muhammadiyah ada pikirannya agak terbuka karena mereka apa ya sangat ya sangat bersempurhan dengan kultur non islamis waktu kuliah di Amerika di NU saya itu sangat sulit ya di NU itu sangat sulit menyebutkan satu persatu ya karena saking banyaknya gitu jadi pasca pasca Abdurrahman Wahid itu muncul di permukaan dia muncul tidak sendiri muncul bersama kawan sebayanya bersama adik adik banyak sekali menerima ada dulu namanya kalau teman-teman ingin membaca karya-karyanya itu ada di LKIS poet terbikiran LKIS temannya Gus Dur ada mulai dari Hairu Salim Nur Halik Ridwan kagasannya ya soal humanisme islam sih kepanjakan sama seperti Gus Dur terus ya kalau Manto Al-Qurtubi kalau sosiologi itu ada di UIN Surabaya namanya Nur Sam buku yang paling menariknya soal agama terus ada Azium Azium Muhammad kalau yang sekarang agak famous ya Nadir Shah Hussein Nadir Shah Hussein tapi dulu juga banyak kok yang famous nih Johan Effendi gak pada kenal tua banget soalnya itu itu sebayanya Gus Dur jadi sekarang sudah sudah sepuh rata-rata banyak dan DNO itu hampir menelurkan banyak sekali yang terbuka kalau dulu ada Neomodernis kalau DNO juga punya tandingannya jadi pengariknya tidak hanya tidak hanya apa ya ikhtilafnya itu tidak hanya di kalangan teman-teman yang suka soal pemikiran tapi juga di teman-teman yang suka pemikiran wafik mereka ada yang mendaku sebagai Neomodernis juga menandingi gerakan itu dengan Neotradisionalis ini dulu penggagasnya aduh saya lupa namanya tapi dia penggagas zakat itu pajak pajak itu zakat alumni aduh terhadap pemikiran yang awalnya dari pesantren Pak Mas Dar F Mas Suti itu bukunya pajak itu zakat atau soal yang nulis pesantren namanya Zamas Haridofir itu mantan rektor IIN Wali Songo juga bukunya sangat kebetulan buku pesantren yang diinggriskan pertama kali itu kebetulan bukunya Pak Zamas Haridofir jadi orang luar negeri kalau nulis soal pesantren pakainya itu referensinya Pak Zamas Haridofir kebetulan itu yang diinggriskan sebenarnya ada yang benar lah lima ini yang ditawarkan oleh Makbud Wad tentu tidak berhenti kita anak-anak muda tentunya bisa bisa mengkritik pemikiran ini mulai dari Islam Indigenius Tradisional Modernis Islamis dan duo Neotradisionalis Neomodernis Neomodernis cenderungnya mereka yang sangat bercentuhan dengan apa ya dengan barat dengan barat dan dengan segala Neotradisionalis mereka yang alunya alunya pesantren jadi menariknya begitu terus pasca ini apa tentu lima pemikiran ini kan sangat antropocentric sangat menekankan pada antropocentric itu sangat menekankan diri pada kita ya pada pemikirnya jadi lah yang sekarang sedang ada beberapa teman-teman yang sedang mengajukan adalah bagaimana pemikiran itu tidak hanya berpusat pada manusia tapi berpusat pada alam ekoposentris jadi jalan-jalan antropocentric itu yang merusak tatanan alam jadi bagaimana soal iklim dan lain-lain itu jangan-jangan karena ini karena ini kan buah pikir dari modernis filsafat modern yang diajukan oleh Rendeka Rene Descartes apa Cogito Cogito et Ersum aku berpikir maka aku ada sepenting mikir terus jadi itu sangat berpusat pada manusianya itu dibantah kalau di Eropa oleh postmodernis serius cuma mikir enggak enggak apa atau hidup cuma mikir enggak ngurusin tetangga enggak ngurusin soal kehidupan makhluk yang lain jadi kalau di tradisi filsafat barat rata-rata tokoh postmodern itu orang-orang Perancis mulai dari dan orang-orang Jerman Nietzsche dan Mitolfuko terus ada Slavojizek dan lain-lain teman-teman bisa bahas lah di kita itu belum ada ada tapi belum begitu famous inilah yang harus dimunculkan itu jadi kritik terhadap antroposentris juga sangat penting jadi kenapa kritik itu penting pertama kita tidak melulu sibuk soal halal-haram kalau pemikirannya masih berpusat pada manusia kita mana yang halal dan mana yang haram jadi kita kalau sibuk di halal-haram halal-haram itu penting secara ibadah tapi bagi urusan publik itu akan menutupi soal ketiga ketimpangan sosial yang sangat mengangah misalnya BPS BPS laporan akhir tahun itu apa ya si miskin dan si kaya itu mengangahnya sangat dari tahun ke tahun itu makin makin itulah dulu paling cuma terakhir itu 2016 itu paling cuma 45 persen ini 2019 itu hampir menyentuh angka 70 persen itu kan gapnya sangat luar sekali antara si miskin dan si kaya kita kan kelas menengah kelas menengah itu cenderungnya main aman kalau IPK nya turun berarti organisasinya dikurangi atau tidurnya cenderung main aman kelas menengah itu ya kita-kita itu ya masuknya kelas menengah kalau mau izin sudah 3 kali nanti dulu lah kalau kirimannya telat cari amannya ya puasa cenderungnya cenderungnya begitu kalau kelas menengah cari aman dirinya sendiri beda dengan mereka yang kaum atas sama bawah tapi kelas menengah itu yang paling banyak di Indonesia kebetulan jadi orang yang sama kita gak mungkin kena virus corona susah banget sudah miskin kena virus corona aku juga gak berkaya orang-orang kena halal harum ini yang menjadikan jadi jadi gurem di publik itu blur orang urusannya soal hal-hal ketimpangan gak dirusin nah ini peran pemikir-pemikir islam tentu harus diahatkan pada hal ini ketimpangan itu yang soalnya kadung mengangah banget kita gak tahu kita lahir kamu era gen Z kamu lahir reformasi sudah sudah selesai kusur baru memimpin digulingkan kita gak tahu ini kalau mau menyalahkan ya gampang itu salahnya orang-orang tua dulu yang main politiknya kurang ajar itu gak bisa itu susah yang ada kita ya mencoba harus memformulasi pemikiran antara islam itu penyebab ketimpangan anak-anak harus solusi atas ketimpangan itu yang harus dipikirkan kalau solusi sisi solustifnya dimana kalau menyebabkan ketimpangan ajaran yang seperti apa itu yang harus dipikirkan ke depan karena ada yang tahu gambar yang sampingnya banjir yang sini kayak istana nah itu contohnya begitu bagaimana islam hadirkan yang teman-teman memformulasikan fenomena seperti itu jadi itu di daerah mana ya jaksa jaksa yang satu orang di air kaporit yang satu di air keruk ya itu jadi itu fenomena yang menarik kalau di analisis secara mendalam kalau orang yang lihat ya biarin sama-sama banjir yang satu banjir di kaporit yang satu air itu kalau dilihat di dalam itu ketimpangan yang sangat ini terus yang kedua adalah islam tidak hanya hadir di alal haram lah kita lebih dekat lagi kita itu negara bencana literasi bencana kita itu ini yang terakhir di Bekasi itu ada itu puncaknya sih menurutku ada karokean di sweeping dianggap penyebab banjir bukan ini saudara-saudara yang saya hormati bahwa ini islam harus hadir dalam bencana adalah bagaimana menafsirkan ayat menafsirkan ajaran itu bisa menggugah perasaan mereka untuk tidak hanya soal buang sampah misalnya soal ayat di islam agar persiapan dan lain-lain jadi islam harus hadir dalam soal bencana jangan kayak di palu kemarin ada liquevaksi kemudian orang palu itu pelit-pelit kayak korun kemudian dilenyapkan ya enggak kita harus mengamini bahwa korun adalah itu peristiwa liquevaksi dalam sejarah islam yang pertama ditafsirkan ke daerah bencana palu kemudian itu karena orang baru pelit-pelit itu tidak Samsung to Samsung tidak Apple itu tidak apple to apple perbandingannya jadi itu yang harus yang harus dibaca itu hal-hal yang gini itu jadi soal bencana bagaimana islam dan bencana itu sangat dekat sekali jadi jadi kalau masih ngurusi riba itu halal haram ya pas ada gempa bumi aku memilih sholat dulu gempa bumi enggak apa-apa nanti aku sahid matinya enggak soal itu ini yang harus gempa bumi disebabkan oleh karena wind misalnya membongkar masjid disana misalnya suatu saat itu yang harusnya diluruskan ayatnya itu dirasionalikan bahwa ini alur berpikirnya begini ketimpangan yang sangat dekat sekali dengan Indonesia soal bencana yang terakhir yang terakhir adalah bagaimana soal pengelolaan sumber daya alam nah ini yang terpenting saudara-saudara yang saya mengerti Gus Lur selalu bilang keadilan itu akan tegak kalau ada kepastian kepastian hukum oke saya tambah soal soal hukum dulu oke kita jadi aku lupa kalau saya hukum ah itu yang penyakit kadang lupa kalau kita itu di bawah fakultas saliah dan hukum jadi begini teman-teman Islam di Indonesia itu setelah ini juga harus hadir di perkara-perkara soal hukum bukan soal penegakan hukum kilafahnya bukan soal itu tapi begini bagaimana menjelaskan bahwa kasus korupsi dalam Islam itu sudah sudah sangat menjelaskan korupsi hari ini kalau dalam kata-kata Islam itu sudah sangat akut sekali bagaimana menjelaskan bahwa kasus-kasus yang hari ini dalam hasanah keislaman itu sudah ada ini hanya berulang berulang itu jangan ditaksirkan ini azab juga ya itu agak terlalu karena orang yang indonesia itu azab itu menarikan jadi begitu banget pengaruh ternyata kepastian hukum itu harus didorong oleh pemikir-pemikir Islam itu mulai dari aturannya bagaimana keberpihatan keberpihatan hukum terhadap masyarakat terus soal penegak hukumnya itu yang kita harus mendorong yang dari segi keislaman yang terakhir adalah soal sumber daya alam nah ini penting saudara-saudara yang saya hormati kalau teman-teman di Jawa saya tidak tidak perlu bercerita banyak soal bagaimana tambang di Jawa ya tidak mungkin menambang di Jawa itu tanya sama apa yang rumahnya di area ibu kota baru mungkin atau teman-teman di Sumatera atau di daerah Papua kalau teman-teman melihat kerusakan itu ya diakibatkan oleh manusia spesifik spesifik anak-anak teknik kecuali teknik hadis ya jadi itu yang harus dilihat bagaimana teman-teman yang konsen di pemikiran menafsirkan sumber daya alam itu bukan soal untuk dieksploitasi terus-menerus tapi bagaimana praksisnya itu misalnya soal kemandirian pengelolaannya kemudian ya sesekali itu teman-teman mengusurkan fatwa haram mengeksploitasi atau apa itu kan menarik MOI fatwa haram soal netflix dan lain-lain kamu itu banget sesekali fatwa itu kalau apa ya apa wajib dipancung pemilik tambang yang tidak menutup lubang misalnya karena orang pemiliknya hukumnya wajib dipancung fatwa bikin fatwa gitu kan menarik fatwa netflix fatwa apa yang baru itu jadi ini sumber daya alam pentingnya di situ apalagi soal air ada yang kosnya BPI spesifik BPI ada yang 41 oh salam 2 bulan tidak mandi kalau teman-teman melihat air di ngalian itu kan semakin hari semakin menipis yang kemarin kalau mau pipis biasa rusak ya itu jadi bagaimana penggunaan air itu sangat penting jadi soal privatisasi terus jualan galon dan lain-lain itu harus dipertanggung jawab pemikiran Islam hadir disini tentu hukumnya adalah yang wajib jadi saya kira keseluruhan yang dipaparkan oleh Mark Woodward nanti teman-teman bisa baca bukunya saya juga teman-teman bisa baca dan bisa menyampaikan lagi dari Ingenius Islam lokal tradisional modernis gerakan islamis NU halal haram itu terlalu menghabiskan tenaga kita terkuras oleh hal-hal yang segitu kita lupa tetangga kita belum makan kita lupa evakuasi bencana lebih penting ketimbang sholat hukum kunut atau non-kunut hukum keadilan yang itu lebih penting daripada soal kiri dulu atau kanan dulu ya itu bagus kalau kanan dulu bagus tapi jangan merupakan hal-hal ini yang kalau ini percayalah kalau islam berhasil menyelesaikan perkara ini islam dipandang karena kita kadung kadung jelek gitu ya kita kadung jelek karena diframing soal bom dan lain-lain ya kurang lebih gitu ada pertanyaan teman-teman silahkan